Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa'ala'ala muhammadin wa'ala'ali wa'aswabi asmin Nama wa'atuh Sangat Allah hormati Guru kita bersama K.H.C. Anwar Mansur K.H.C. Abduah Khafabi Mahrus K.H.C. Abdul Hakim K.H.C. An'im K.H.C. Zamzami Sedangkan yang kami hormati Bu Nyai Aina Ma'ruf yang kami hormati Bu Nyai Aina Bu Nyai Jawa Timur Bu Hoviva Sedangkan yang kami hormati Ini kalau sekedar Dugini pun jadi anak yang Berakhlak Karimah Terus kalau buatan perlu sampai mau itu kata-kata Kata-kata Terkotok ini pun selesai Kata-kata Kembali Dugis Yang Aina Lewat Gusubab Gusubab itu putraan yang kami Terus Kalau diteror satu orang tidak mandi ya dua orang Semua orang itu Wabah ditelpon Duluurku Gusku Sekedar yang ditelpon Malaika Jibril Untuk memaksa Kata-kata Saya hadir Saya hanya mau undangkan orang sepuh Ternyata orang sepuh itu banyak Ini Mbak Hamid Pasirwan Sepupu Mbak Kata-kata Ini Guru Mbak Maimun Ini Mbak Mbak Kata-kata Lirboyo Keluarga Lirboyo Kata-kata Memanfaatkan Hak Maksan Kalau cerita Sengeringan-ringan Mabun Bahwa Benar Bu Kofifah tadi Berkah itu Dimulai dari hal-hal Sekililing kita Tapi karena Saya sebagai Kiai Menekuni Fekih-fekih perempuan Dulu itu Ada Baksul Masail Begini Bu Kofifah Agak Baksul Masail itu Agak-agak benar Tapi ya benar Gimana hukumnya Polisi Dari perempuan Atau gimana hukumnya Wanita jadi Polisi Nah ini Neng Aina Gak usah Pasul Masail Langsung Ekskusi Langsung Langsung Meraktekan Itu hampir semua Musawirin bilang Haram Karena polisi itu Wilayah lelaki Wilayah lelaki Karena nangani Penjahat Nangani kriminal Tapi ada Kiai yang agak unik Mungkin termasuk Kita yang unik itu Itu Pak Yai Kalau Bandar narkoba Itu kadang Pengedarnya perempuan Dan kadang disembunyikan Di tempat yang gak boleh Tersentuh lelaki Kalau semua polisi Lelaki itu Gimana itu Solusinya Kalau hasil Terus ada Terus Kiai itu Ya udah Boleh Boleh Saya gak tahu Arisalah Ngirimkan Yang diterima Di akkol Berdasar Fekih itu Apa Enggak Gak tahu Tapi yang jelas Itu ada Fekihnya juga Jadi Makanya mendengar Itu penting Karena Barukahnya mendengar Itu Kita menjadi Tahu Cara pandang Orang lain Dulu itu Orang mengira Kalau Kiai besar Diundang Di musola Kecil gak datang Itu dulu Dipira Keangkuan Tapi Semenjak Adat Sudut pandang Terus Niki Sekaligus Hurmat Nama Arisala Arisala itu Nama kitab Imam Syafi'i Paling terkenal Jadi beliau itu Diminta Menulis Kaedah Usul Fekih Untuk Kajian Fekih Yang meminta Namanya Abdurrahman Bin Mahdi Ya ini Tadi saya juga Memberi hadiah Sama Gus Sofa Sama Gus Alawi Kitab Arisala Kemudian Ditulis Tebel Sampai sekitar 700 Alaman Namanya Kitab Arisala Disitu ada Kaedah-kaedah Carang analisis Quran Dan Hadis Dan itu Berkahnya Masya Allah Akhirnya Fekih kita Tidak Fekih Harfi'ah Tapi Fekih yang Benar-benar Bisa menjawab Tantangan zaman Di antara Yang paling terkenal Misalnya Ibu saya itu Namanya Yuhanit Persis Tabarruk Sama namanya Ibunya Nabi Musa Khilah Di Fekih itu ada Kitab Khilah Merekayasa Hukum Jadi Nabi Musa Kita tahu Jalani hidup Terbaikmu Bintos Freshmilk Itu Nabi Musa Setelah itu Nabi Musa kecil Disusui siapa aja Gak mau Ini cerita Kecerdasan perempuan Zaman itu Sudah cerdas Jadi Sebelum Sekolah Arisala Juga ada yang cerdas Ibu Nabi Sinten Musa Ini cerdas sekali Dia minta Saudaranya Supaya Meneliti Ini Larungan Nabi Musa Sampai mana Singkat cerita Ngerti Kalau itu Ditemu Fir'an Ketika cari Perempuan yang Menyusui Tidak ada yang Mau Nabi Musa Semuanya Menolak Singkat cerita Saudaranya ini Bilang Ini saya tunjukkan Keluarga yang mungkin Susuanya Pas dengan Nabi Musa Dengan Musa kecil Lalu Pengawal-pengawal Fir'an itu curiga Kok tahu Sebab itu Untuk menghilangkan tahu Menghilangkan curiga Dia bilang Tapi mintanya Bayaran itu tinggi Jadi berkahnya Minta bayaran itu Malah dikira Ini benar-benar Orang lain Karena kalau Ibunya sendiri Pasti Tidak minta bayaran Jadi ini cerita Jadi mulai dulu Perempuan itu Pinter ngerekayasa Ya agak ruwet Jadi kita ini Partai-partai yang Kalah sama ibu Kalah sama apa saja Sama Bunyai Kalau santri ditanya Takut mana Bunyai Sama Pak Yai Ini jawabannya Takut Bunyai Itu Ijma itu Sudah-sudah Ijma Karena Kiyai itu Lebih sabar Kalau kata Bunyai Kiyai itu Lebih pelupa Jadi kalau ada Masalah Gampang lupa Akhirnya Karena bayar itu Terus tidak curiga Tidak curiga Kalau itu Ibu aslinya Nabi Musa Akhirnya Ibunya Nabi Musa Dapat dua nikmat Dia ketemu putranya Sekaligus Dapat uang Dari Firaun Jadi Quran Kalau Mencontohkan Perempuan Itu luar biasa Ada lagi Contoh Asia Perempuan itu Mereka misteri Ada yang Istrinya Firaun Jadi wanita Hebat Yaitu Asia Ada yang Harusnya Solikhah Kelas Papa Natas Karena istrinya Nabi Ndno Malah tidak Sehingga Pola-pola Fekih Perempuan Pola-pola Fekih Perempuan Itu Imam Shafi'i Ngarang Itu kalau sudah Tentang perempuan Itu ya pusing Jadi Ternyata Pusing itu Kalau ditarik ke atas Itu dulu Rasulullah Itu menghadapi Aisyah Sama Fatimah Itu ya pusing Itu kalau halah Datang Halah itu Saudaranya Khotija Kalau datang Itu butapa Hurmatnya Rasulullah Makasih Kamu datang Mengingatkan Pada Sayyidah Khotija Pada Khotija Gini Itu Sayyidah Isah Jemburu Kenapa Engkau Mengingat Khotija Terus Padahal Allah sudah Mengganti Yang lebih cantik Daripada Yang sudah tua Menyebut Ajus Ajus itu tua Yaitu Khotija Gantian Sayyidah Fatimah Yang tersinggung Karena Ibunya disebut Ajus Tua Nabi itu Cara ngelola Dua wanita ini Yang satu Bangga dengan Kecantikannya Dan Keperawanannya Dan Sayyidah Fatimah Tertekan Karena ibunya Jadi korban Itu dianggap Sepuh Itu Nabi Cara nyelesaikan Itu unik Bilang gini Fatimah Kamu bilang Ke Aisyah Sehebat-hebatnya Kamu itu Perawan dapat Duda Sementara Ibuku Janda dapat Joko Itu Mulai dulu Kebanggaannya Ronde Untuk Joko Itu Mulai dulu Tapi ini cerita Jadi Ngelola perempuan itu Ribet Jadi kalau terlalu Ke Aisyah Sayyidah Fatimah Jemburu Kalau terlalu Ke Sayyidah Khotija Sayyidah Aisyah Jemburu Jadi ya Ya Gak ada solusinya Jadi kalau Kiyai Ngaji Fikul Mar'ah Fikul Nisa Itu Gak ada selesainya Bata Nabi Khulikot Mindila'in A'wat Didesen dari Iga yang bingkok Indahak Tatuqimuhu Kasartah Kalau kamu memaksa lurus Patah Kalau kamu biarkan Tetap Bingkok Ya kalau jalan Harus bingkok Ya biar bingkok aja Gak usah dipaksa Lurus Terutama Yang 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 Putra Putra Yang Aina Arisala itu Menjadi Inspirasi Hukum Dulu Zaman Imam Bozali Ada orang Pamit Mau jadi Ahli Fekih Sama Imam Bozali Gak boleh Udah kamu Jadi dokter Saja Terus ditanya Kenapa Sebagai ulama Kok malah Fatwa Saya jadi Dokter Kata beliau Banyak Negara Islam Yang karena Gak ada Yang belajar Dokter Harus Berobat Kedokter Yang Non Muslim Begitu Juga Di dunia Ekonomi Di dunia Politik Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi itu Yang Dikenal Dengan Usul Fekih Dulu Imam Safi itu Bencinya Sama orang Kaya Masya Allah Karena beliau Lahir Miskin Dari komunitas Miskin Dan beliau Referensinya Miskin Lebih Menyelamatkan Karena Lebih Ringan Hisapnya Itu Malekat bagian Hisap Kalau Hisap Orang Miskin Pusing Tidak ada Yang bisa Dihisap Mau Dihisap Apanya Hanya Beras Satu kilo Kan Tidak ada Tidak ada Dosanya Karena Dururat Tapi Setelah beliau Ngaji Usul Fekih Masyur Beliau Datang Ke Muhammad Bin Hasan Ashebani Ini Asal Usul Beliau Ngareng Kitab Risalah Itu Mas Itu Tumpuan Di Meja Kalau Ngitung Uang Itu Di Depan Umum Makanya Ini Juga Jadi Fekih Makanya Menurut Saya Kaya Kaya Itu Semplek Karena Uang Di Aina Sudah Banyak Itu Muhammad Bin Hasan Ashebani Itu Kalau Ngitung Uang Di Ruang Tamu Imam Shafi'i Ini Penguatan Terhadap Nama Arrisa Punya Aina Karena Arrisa Nama Kitab Imam Shafi'i Paling Melegenda Kenapa Engkau Ngumpulkan Uang Sebanyak Ini Engkau Orang Alim Biasanya Orang Alim Tidak Suka Uang Tidak Guru Kedua Termasuk Guru Kesekian Dari Imam Shafi'i Oh Berarti Saya Orang Alim Orang Sholeh Tidak Punya Uang Sudah Tak Kasihkan Orang Fasek Biar Dipakai Dugem Dipakai Main Perempuan Dipakai Judi Jangan Pakai Jenengan Saja Kalau Orang Sholeh Nanti Manfaat Oh Berarti Yang Sholeh Sugem Angsal Angsal Semenjak Imam Shafi'i Berpikir Rubah Awal Perubahan Itu Karena Beliau Ngaji Sama Muhammad Hassan Ashibani Beliau Menjadi Al-Usuli Orang Yang Dipikir Secara Usul Fekih Lama-lama Terus Beliau Ngarang Kitab Yang Terkenal Namanya Kitab Ar-Risalah Terus Nama Ar-Risalah Itu Semoga Nama Yang Tidak Main-main Benar-benar Nama Yang Mencermikan Keilmuan Yang Dalam Karena Di Kitab Ar-Risalah Itu Imam Shafi Benar-benar Menganalisis Cara Al-Istimbat Minal Kitab Biwas Sunnah Di atas Beliau Kalau Ditanya Masjur Apa Dalilnya Perempuan Misalnya Mimpin Beliau Dirilah Semuanya Itu Ada Dalil Meskipun Nanti Ada Aturan-aturannya Tapi Imam Shafi Itu Begitu Faseh Dan Ini Bisa Kita Lihat Kalau Kita Belajar Kitab Ar-Risalah Karena Logika Yang Dibangun Seperti Boleh Enggak Perempuan Jadi Polisi Pertama Pilihannya Pasti Tidak Boleh Karena Ada Wilayah Wilayah Yang Ekstrim Takut Di Perkosa Takut Ngalami Pelecehan Seksual Macam-macam Tapi Ketika Pertanyaannya Di balik Ketika Kejahatan Ada Yang Bentuknya Nyuan Seu Pemerkosaan Dan Harus Dites Terbukti Tidak Diperkosa Pandak Apa-apa Terus Kalau Polisinya Lelaki Semua Itu Gimana Begitu Juga Dokter Kandungan Dulu Duk 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 Melihat Pendarahan Si perempuan Ini kaget Terus Pinsan Akhirnya Yang Dablek Dablek Ini Yang Lulus Jadi Dokter Akhirnya Terus Mulai Ahli Fekih Itu Mikir Dari Penjelasan Tadi Apalagi Kalau Menunggu Menunggu Lama Terus Jaraknya Jauh Dia Harus Ketempat Prakteknya Malam Malam Kan Kadang Bayi Juga Mintanya Lahir Setengah Dua Dini Hari Itu Kan Juga Repot Singkat Cerita Mau Tidak Mau Ahli Fekih Mendengar Dengan Kondisi Seperti Itu Lagi Lagi Jawabannya Di Kitab Arisala Kitab Arisala Itu Kitab Dimana Imam Shafiq Berargumen Sama Seperti Tadi Besar Dihudang Di Musola Kecil Kalau Tidak Datang Dulu Dianggap Sombong Mentang Sudah Besar Dihudang Musola Kecil Tidak Mau Tapi Setelah Ada Pekirannya Dibalik Jatah Cilid Dijubuk Ya Ya Kalau Toko Toko Besar Boleh Kampung Kampung Kasihan Ibu Pedagang Sekarang Kalau Besar Bayunya Tidak Tidak Makanya Si Tidak 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 Berkali-kali Ini Kalau Saya Tak datang Caya Kampung Tidak saya sudah tidak menangkap ya karena mereka jadi lakon kalau saya datang kan makhjub nah itu kan terus jadi mindset ternyata cara pandang, oh mau menangkap yang sopan, yang besar yang ada yang ada kecil, mungkin kata orang banyak seperti itu tapi tanyakan kiai RT itu kecil, apa itu? apa itu? nah, kecil-kecil seperti ini itu adanya di kitab Ar-Risalah itu jadi Ar-Risalah itu kitab yang luar biasa jadi berkali-kali kalau matur, sudut pandang sudut pandang itu harus kuat sudut pandang itu harus kuat ya tadi, misalnya Imam Saroni dulu itu ditanya, kenapa engkau sekarang suka jadi orang kaya, padahal dulu anda seneng jadi orang miskin beliau cerita, ada ulama, ditanya seperti itu terus ngentikan supaya saya kalau ada khitobnya Allah itu gak ngenes khitob apa? wa'an fiku visabilillah kamu harus bersederma di jalan Allah uang saja gak punya, gak disuruh berderma supaya kalau baca Quran itu gak ngenes teman-teman misalnya saya gak punya harta ya semuanya saya minta lah, baru karena kitab Ar-Risalah itu yang miskin gak semeneng karena nanti gak ada khisab yang kaya juga seneng karena lebih manfaat pada orang banyak yang gak jabat yang seneng karena meringankan khisab yang jabat seneng karena pahalanya banyak karena ngurus orang itu banyak kalau ini waktu ini terkenal itu bukan seneng nanti saat ini itu bukan urus median pasrah pengirahan semua urusan tapi yang menolak itu itu bukan mani itu bukan pengirahan karena kalau kalau cara ngaji gratisan ngelipat orang pulau-pulau karena kalau yang terkenal itu semuanya matre itu juga repot umat tapi kalau terkenal kalau repot terus Allah 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 jadi kalau saya memang diminta ngaji ilmiah kalau minta pondok ini harus menjadi pondok ilmiah yaitu misalnya ada dokter yang muslim muslimah soleh solikha anggap saja itu awal dari praktek islami di dunia apa ke dokter misalnya di kepolisian juga sama di birokrasi juga sama karena berkahnya hidup itu kalau dikawal orang soleh komunitas yang tidak soleh ada satu saja yang soleh soleh itu bisa materinya karena soleh kayak para haba hebat atau rasulillah atau soleh karena perilakunya atau soleh karena keinginannya itu semuanya berkah menjadikan adab ini tidak turun maka Allah iya adibah mbak antan Allah di him terus saya sakit matur kata-kata saya terkotok ini pun sopan ampun gajaran saya pun kata ini pun kalau nak ngaji di rumah pakai kitab itu bisa dua jam bisa tiga jam tapi kalau ngaji seperti ini itu kan kayak kedikti temanya diatur jamnya diatur saya itu kiai yang paling pantangan diatur tapi karena kalah sepuh ya sudah jadi ganjaran ngaji ini tidak ilmiahnya tapi tawaduk saya dimuji barokai tawaduk ini kulau untuk barokai pondok Lirboyong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh